Kemuliaan Sion yang akan datang, Yesaya 60, Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berbesar hati. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari median dan eva, mereka semua akan datang dari seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan. Dalam kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku, sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan, dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal tarsus berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang maha kudus ala Israel, sebab ia mengampuni engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut dikiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanubar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersamamu, bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat baik kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang membawa engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menesta engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus ala Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorangpun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu, dan penebusmu yang maha kuasa ala Yaakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan alamu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkoan yang ku tanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin.